Sementara itu, pemirsa perburuan jaringan teroris juga dilakukan di Probolinggo, Jawa Timur. Tim gabungan Densus 88 anti-teror dan Polres Probolinggo membekuk tiga terduga teroris di dua lokasi berbeda. Sebagai barang bukti, petugas mengamankan sejumlah dokumen dan barang yang diduga menjadi bahan baku bom rakitan. Menjelang petang, tim gabungan Densus 88 dan aparat Polres Probolinggo tiba di desa Sumber Kedawang, Kecamatan Leces. Dengan bersenjata lengkap, tim gabungan langsung menyergap salah satu rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian terduga teroris. Hanya dalam hitungan menit, pemilik rumah menyerahkan diri tanpa perlawanan berarti. Setelah mengamankan terduga teroris, petugas menggeledah seluruh isi rumah dan memasang garis polisi. Di saat bersamaan, tim Densus 88 juga bergerak menuju desa Maron yang tak seberapa jauh jaraknya. Penggerbekan kembali dilakukan di sebuah rumah yang juga diduga menjadi sarang anggota teroris. Dua orang terduga teroris ditangkap dan dibawa ke Mapolres Probolinggo untuk dimintai keterangan. Untuk masalah TSK-nya, kewenangannya nanti Densus, tapi untuk TKP yang kami diminta untuk mengamankan wilayahnya ada dua. Di mana saja? Di wilayah Reces ini, kemudian di daerah Maron. Dalam penggerbekan kali ini, polisi menyita barang bukti berupa sejumlah dokumen dan perlengkapan yang diduga menjadi bahan baku bom rakitan. Ketika terduga teroris diamankan terkait keterlibatannya dalam serangkaian teror bom di Surabaya pada 13 Mei 2018 lalu. Dari Probolinggo Jawa Timur, Hana Purwadi, Anyus melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!